Halo semuanya, Assalamualaikum bertemu lagi dengan kita di ArtReview ya teman-teman kali ini kita mau bahas tentang pengembang perumahan itu yang berkedok syariah yang ujung-ujungnya merugikan customer-nya kemarin kan ada penipuan suatu perumahan ya di Surabaya ada di Sidoarjo mereka menggunakan embel-embel syariah ternyata pada akhirnya banyak korban yang merasa dirugikan kita gak bahas syariah itu apalagi ya, karena syariah itu sebenarnya konsepnya bagus, syariah itu konsepnya bagus disitu ada akad murobaha, ada akad mutanakisok sebenarnya konsepnya bagus, kita gak bahas itu, cuman yang kita bahas ini adalah beberapa pengembang perumahan yang melakukan praktek dengan mengatas namakan syariah tapi ujung-ujungnya merugikan customer jadi mereka itu menjual suatu perumahan, menjual suatu perumahan ini loh perumahanku berkedok syariah tanpa bi-checking kamu bisa deh beli nyicil di tempatku gitu loh ya tanpa bi-checking nanti gak ada bunga nanti gak ada sita tanpa bi-checking gak ada bunga gak ada sita telat, gak apa-apa sangat menarik menarik dan konsepnya bagus dan tentu banyak customer yang tergiur tapi kita bedah dalamnya seperti apa jadi sebenarnya kalau menurut saya itu memang ada pengembang yang bagus memang menerapkan konsep itu bagus memang ada pengembang yang bagus saya insya Allah ada masih ada pengembang yang memang menerapkan konsep seperti itu dan itu terbukti kredibel bagus tapi ada pengembang yang memang dari awal pengen memakai konsep itu untuk mengelabih customer tapi ada pengembang lagi yang di awal itu sebenarnya bagus tapi di tengah jalan karena ada sesuatu jadi gak bagus jadi disini kita akan berbicara pengembang-pengembang yang biasanya melakukan jual-jual secara in-house in-house saja jadi in-house itu beda sama KPL ya kalau KPL itu kita melibatkan bank kita melibatkan bank untuk transaksi jual-jual sementara kalau in-house kita nyejel di pengembangan ke developer ke developer nah silakannya ada beberapa perumahan yang mengatasnamakan syariah tapi mereka itu melakukan praktek ini hanya untuk embel-embel saja kita bedah jadi cirinya perumahan kayak gini itu biasanya mereka itu hanya mau in-house mereka tidak mau KPL jadi pengembang ini in-house saja kalau KPL tidak bisa gitu loh kalau KPL tidak bisa oh yang dari awal mereka sudah menolak ya developmentnya menolak-menolak ada dua hal juga kita harus teliti lagi makanya kita berbagi apakah benar-benar mereka itu tidak mau KPL dengan alasan riba dan lain-lain kalau alasannya riba dan lain-lain bisa pakai bank salian tapi mereka tidak mau mungkin ada satu alasan atau apa kita tidak tahu dan memang mungkin mereka benar-benar bagus juga bisa tapi ada beberapa yang ini ada yang bagus ada yang enggak bagus yang enggak bagus itu mereka enggak mau KPR mereka pengembang ini enggak mau kalau pembeli ini KPR karena beberapa alasan salah satunya keungkapan dokumennya belum lengkap karena dokumennya belum lengkap makanya tidak bisa KPR atau bisa jadi tidak bisa KPR karena rumahnya belum ready belum ready belum ready belum jadi jadi rumah itu bisa KPR kalau dia progressnya sudah 80% biasanya bank baru mau KPR minimal 80% udah jadi udah ada atapnya tinggal finishing tapi kalau belum ada progressnya biasanya bank enggak mau itu bisa jadi seperti itu jadi karena dokumen-dokumen kayak sertifikat IMB itu belum selesai makanya pengembang ini tidak mau melakukan pembelian secara KPR mungkin dengan harapan kalau pengembang etiketnya baik dengan harapan selama nyijil ini dia akan melengkapi surat-suratnya itu gitu kan ya dia akan melengkapi surat-suratnya itu nanti sehingga pas semuanya sudah lunas sehingga surat-suratnya sudah beres semua tapi prakteknya seperti itu nah mungkin juga mungkin sertifikatnya belum pecah gitu kan ya sertifikatnya masih belum rumah belum pecah satu-satu sehingga tidak bisa KPR sehingga versi pengembang ini kita uruskan dulu dipecah dulu Anda mulai ngicil kita mulai pecah sehingga nanti ketika semuanya sudah beres Anda sudah nyelelunas kita bisa terangkas gitu yang jadi kendaraan seperti apa gitu kan ya yang jadi kendaraan seperti apa jadi biasanya biasanya praktek-praktek apa ini namanya praktek-praktek in-house itu yang ini ngomong yang memang dia tidak bisa KPR ada perumahan yang gede yang in-house bisa KPR bisa ya gak masalah itu bayi ini ada suatu perumahan yang gak bisa KPR harus in-house jadi harus mewajibkan pasamennya untuk in-house developer nyicilnya ke developer bukan cuma bank nyicilnya kita ke developer gitu kan ya nah itu biasanya kita nyicil ke developer kemudian setelah cicilan selesai nanti baru balik nama gitu kan ya beda sama KPR ya teman-teman ya kalau KPR itu ketika kita transaksi sama developer sertifikat itu atas nama kita sertifikat otomatis saat akat itu dibalik nama ke atas nama kita kemudian sertifikat itu ditaruh di bank oke itu yang proses KPR developer kita bank kan ada tiga orang kemudian kita akat otomatis sertifikat dibalik nama ke atas nama kita urusan kita sama bank tidak lagi dengan developer urusan kita harus lepas sama developer urusan kita sama bank jadi atas namanya kita kemudian sertifikat disimpan buat jaminan itu kalau proses KPR kalau proses in-house biasanya biasanya ya mungkin beda beda tempat beda saya gak tau ya ini biasanya sertifikat ini masih dipegang developer ya nah sertifikat ini masih dipegang developer kemudian kita melakukan transaksi sama developer ini kemudian setelah lunas barulah dilakukan balik nama jadi selama belum lunas sertifikat ini masih atas nama developer koreksi jika salah ya ya berarti jadi yang terbaru ini semengetahuan kita ya dengan keterbatasan kita lah ya nah model model seperti ini ini sangat rawan kalau menurut saya kalau menurut saya sangat rawan kan gitu sangat rawan karena apa kita sebagai pembeli itu gak punya apa sertifikat masih atas nama penjual oh si pembeli kita kita memposisikan jadi sebagai pembeli ya sertifikat masih atas nama penjual dan baru balik nama setelah selesai selesai itu kan ada titik krusial itu gitu loh ada titik krusial mungkin di awal ini katanya baik tapi di tengah-tengah mungkin mohon maaf ya pas butuh apa sertifikat diagunkan sama pihak pihak pengembang kita kan gak tau kita kan gak tau kita kan gak tau kan gitu nah terus atau mungkin nanti di tengah jalan misalnya developernya bangkrut atau meninggal atau apa terus kita ngurusnya gimana kita kan gak tau gitu kan ya kita gak gak tau apalagi mereka menawarkan in-house yang sangat lama sampai 5 tahun 10 tahun gitu nah itu jaga waktu yang lama sangat lama gitu loh sangat lama nah kita krusialnya disitu kalau terjadi apa-apa di tengah jalan itu kita repot resikonya besar ya kedua harus ada kesepakatan di awal tentang biaya-biayanya seperti apa biaya-biayanya seperti apa nanti kan kita gak tau nanti kita ngijil aja gitu terus nanti setelah rumah seperti apa gitu loh yang tanggung jawab biaya balik nama pajak penjual pembeli notaris itu siapa gitu loh jadi harus dibicarakan dari awal harus di awal itu titik krusialnya krusialnya disitu jadi ini mohon maaf lagi jadi tidak semua semua pengembang seperti itu tapi kita harus harus waspada terus kan banyak orang yang bilang tapi kan kita kan perjadiannya melalui notaris gitu loh jadi kita kan ikatan perjadiannya melalui notaris kita melalui perjadian ikatannya melalui notaris oke emang biasanya model-model pengembang in-house gini yang maksudnya ini pengembang yang hanya mau in-house yang gak mau KPR itu ya itu emang kita ada transaksi kita itu dilakukan di depan notaris tapi setahu saya ini setahu saya lagi koreksi jika salah tugas notaris itu secara prinsip hanya mencatat segala sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak oh gitu jadi tugasnya notaris kamu lapo kamu lapo kesepakatannya apa yuk tangan-tangan bareng tugasnya notaris gitu nah biasanya biasanya isi perjanjiannya itu setahu saya kalau saya lah mohon maaf itu customer banyak di kalahkan lah karena yang bikin perjanjian kan yang menjual ya yang menjual pengembang ya pengembangnya nanti isi pasal-pasalnya itu biasanya customer banyak yang kalah gitu customer banyak yang di kalahkan jadi ya tanda tangan di notaris itu ya emang tanda tangan di notaris tapi isi perjanjiannya apa kan kita udah tau kalau mau baca juga butuh waktu lama iya kan pasti banyak kan ya pasalnya banyak sedangkan waktunya notaris biasanya mereka cuma punya waktu sebentar aja iya lah itu biasanya isi perjanjiannya itu pembeli yang di kalahkan gitu pembeli yang di kalahkan gitu itu kita harus harus hati-hati terus tipsnya aja ya langsung ya oh ya tipsnya bagaimana tipsnya jadi sudah teman-teman tadi kan udah paham ya betapa betapa krusialnya gitu ketika kita harus in-house dari awal sampai akhir sementara sertifikat masih atas nama pengembang kita oh nanti tenang aja sama notaris tapi notaris itu kan hanya mencatat perjanjian para pihak nah perjanjian para pihak ini kita gak gak tau beda kalau balik nama kan langsung atas nama kita kalau ini kan hanya notaris hanya mencatat perjanjian apa antara si A sama si B kan gitu kan ya konsepnya kan seperti itu kita gak tau kan gitu terus nanti jadi resikonya menurut saya resiko yang paling besar adalah ketika di tengah jalan misalnya sertifikat itu digunakan untuk dianggunkan developer pihak pengembang atau misalnya pihak pengembang nanti menghilang atau meninggal kan gitu kan ya nah itu itu kan itu agak record terus resiko kemudian biaya-biaya setelah lunas itu bagaimana karena kan sertifikat masih atas nama pengembang ya jadi nanti balik namanya itu urusannya seperti apa gitu kan harus jelas di awal harus dijelas di awal tipsnya ya yang pertama itu kalau mau beli beli rumah syariah in-house gitu sebenarnya aku lebih sering in-house gitu cuman banyak yang mengataskan namakan syariah gitu ya perumahan in-house gitu yang pertama cek kelengkapan dokumen cek kelengkapan dokumen jaring dikat GMP itu di cek tapi biasanya kan developer gak mau ya dia gak mau di cek ya kalau memang teman-teman pengen banget karena keterbatasan mungkin di ceknya jelek atau apa ya untuk meminimalisir ya datang ke perangkat desa setempat gitu tanya gitu itu historinya seperti apa sih baik gak sih pengembangnya terus ada sudah ada yang lunas belum sih kayak gitu loh nanti nanti tanya-tanya lah harus detail karena ini jangka panjang ya jangka panjang dan sertifikan masih belum atas sama kita ketika kita mencicil kan yang susah gitu kalau telat itu di dendam kalau kita nyicilnya telat nanti kita mungkin kalau ada sih tanpa dendam kalau nyicilnya telat kita doyak-oyak tapi sertifikat masih atas nama mereka kan gitu kan ya itu ya ya itu tadi cek kelengkapan terus tanya ke perangkat desa atau kantor desa setempat ini riwayatnya perumahan ini seperti apa kan gitu tanahnya jelas apa enggak kayak gitu kan itu ditanyakan terus kemudian teliti teliti perjanjian ikatan ikatan dua belinya seperti apa diteliti perjanjian ikatan intinya saja diteliti satu-satu oh satu-satu satu-satu kalau bisa karena kan kita nyicil sertifikat masih atas nama siapa ya sama atau enggak tahu notar itu hanya nyangkat aja perjanjiannya apa aja gitu loh beda kalau kita balik nama ya kalau kita balik nama kan sertifikat langsung atas nama kita nah kalau in-house ini biasanya balik namanya terakhir-akhir balik namanya terakhir-akhir terus cermati kesepakatan biaya-biaya balik nama nanti balik namanya kan setelah akhir setelah sertifikat setelah kita nyicil lumas gitu kemudian baru balik nama nah itu biayanya seperti apa ikut siapa ikut siapa pajaknya kan pasti setiap tahun semakin naik kan pajak sekarang sama pajak 5 tahun lagi 10 tahun kan pasti beda nah itu itu siapa masih nanggung gitu loh iya apa termasuk di angsuran in-house itu atau anda perlu dipertanyaan ya iya jelas terus yang terakhir itu jaminan pengembang agar tidak lari dan ditanggung jawab itu apa ini yang agak susah sih jadi di jangka waktu in-house yang panjang ini jaminan pengembang itu apa nanti tidak lari nanti terus kalau meninggal seperti apa kan susah kalau misalnya tanah itu atas nama developer ini tidak masalah ya masalah sih cuman tidak begitu ribet yang susah itu rumah masih tanah ini masih atas nama pihak lain gitu loh sama developer ini dijual ke kita gitu loh terus pihak lain ini meninggal terus bagaimana ahli warisnya tidak setuju yang repot kan itu kecuali tanah sudah dipecah pecah pecah sudah ada IMB tapi kalau sudah dipecah pecah dan ada IMB biasanya KPR ya tidak masalah karena banget sarannya itu yang susah itu itu kejadian itu biasanya ini ada pembeli ini ada pengembang tanahnya itu masih atas nama yang lain masih atas nama yang lain kemudian di sela-sela ngaksur ini tanahnya itu lagi proses balik nama ke pengembang tapi sudah dijual dulu ternyata antara pengembang sama pemilih tanah ini bermasalah kan yang dirugikan kan yang beli jadi pengembang sama yang punya tanah bermasalah eter-eteran sengketa yang dirugikan kan yang beli yang beli itu gimana yang dirugikan yang beli itu yang repot gitu karena kalau in host itu balik namanya di akhir beda kalau KPR itu balik namanya di awal jadi sertifikat dicek dan lain-lain di awal apakah dengan ini aku menyarankan KPR ya tidak cuma memberi wawasan bahwasannya banyak banyak developer yang mengatas namakan syariah tetapi karena sebenarnya untuk menutupi bahwa sebenarnya prosesnya ini belum selesai proses dokumentasi proses pendokumenannya ini belum selesai sehingga tidak bisa untuk pengajuan sehingga mereka memakai kedok syariah tanpa bank in host tanpa bank tanpa bunga tanpa sita tanpa be-e-checking itu yang ditakutkan meskipun ini sekali lagi video ini tidak semua pengembang seperti itu ada pengembang baik tapi kita waktu terus padah mungkin maksudnya baik di awal oke lah ini masih atas nama si A ini pengembang ini tak urus dia balik namanya ini pembeli nyicil sehingga nanti pas lunas ini balik namanya selesai mungkin mungkin maksudnya di awal ada yang seperti itu tapi 5 tahun kan kita gak tahu apa yang terjadi segala sesuatu bisa terjadi segala sesuatu bisa terjadi gak harus 5 tahun mungkin 2-3 tahun segala sesuatu bisa terjadi makanya kita harus selidiki sekilidik selidiki apakah pengembang ini benar-benar tradible atau tidak jadi tahu saya sempat sedih di Sidoarjo di Surabaya banyak sekali banyak sekali penipuan yang bergedok seperti itu eh gak usah pakai bank pakai kita tanpa bunga tanpa sita tanpa BICK kalau telat dikejar-kejar tapi ternyata tanahnya masih atas nama orang lain bukan atas nama developer menyedihkan sekali gitu jadi sekali lagi ya bukan saya menyarankan KPR karena KPR di video-video kita sebelumnya itu juga banyak korban yang gagal KPR kan gitu kan ya kita udah bahas bahwa KPR itu ada untungnya ada ruginya bisa disimak di video-video sebelumnya ya banyak untungnya banyak ruginya banyak jebakannya juga KPR itu kan ya harus berhati-hati sama aja mungkin itu sih mungkin itu yang perlu saya sharing semoga teman-teman lebih waspada lagi terutama dalam karena kan nilainya gak kecil ya kalau transaksi rumah tanahnya nilainya kan gak kecil dan kalau kita pembeliannya dalam jangka waktu panjang baik in-house ataupun KPR itu kan cicilan yang panjang sepeda motor satu tahun selesai kalau rumah bisa lima tahun KPR malah sekarang bisa sampai dua puluh lima tahun luar biasa lama sekali 25 tahun itu lama lama sekali KPR sekarang bisa dua puluh lima tahun lama 25 tahun kalau kita mulai KPR umur 30 umur 30 KPR sampai 55 tahun astagfirullah ya semoga kita diberikan yang terbagi terbaik saya doakan yang lihat channel ini kalau beli properti cash semuanya amin saya doakan cash sehingga langsung balik nama duit cash besok gak mikir tak doakan seperti itu ya benar sekali ayo kita doakan amin tak doakan semua yang lihat channel ini kalau beli rumah beli tanah semuanya cash amin ya teman-teman sedemikian ulasan dari kita mengenai pengembang perumahan yang berkedok syariah tapi sekali lagi ya bunda tidak semua pengembang seperti ini ini hanya jadi wawasan lah teman-teman buat nanti lebih berhati-hati memilih pengembang agar tidak rugi agar tidak tertipu gitu ya jadi harus menemani cari informasi tingkat keberhasilannya seperti apa mungkin ada yang sudah sampai lunas bagaimana nasibnya ada yang dengan jalan jadi harus tetap waspada ya meskipun itu harus maupun KPR tetap harus waspada jadi sekian dulu video kita kali ini mengenai pengembang perumahan yang berkedok syariah semoga bermanfaat buat kita semua ya jika perlu silahkan di like atau kalau ada pengalaman silahkan share di komentar bisa buat kita semua ya sekian dulu dari kita semoga bermanfaat buat kita semua terima kasih Assalamualaikum